Sebagai wujud upaya untuk meningkatkan dunia pendidikan di Provinsi Jambi, Dinas Pendidikan melalui bidang pendidikan menengah kembali menggelar Festival Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS2N tahun 2016. Sedikitnya 240 siswa yang terdiri dari perwakilan setiap kabupaten seprovinsi Jambi, ikut serta dalam kegiatan ini dan siap mengukir prestasi dalam bidang seni dan budaya. Sebanyak sembilan cabang perlombaan akan diperlombakan dalam kegiatan ini, diantaranya tari, gitar akustik, gitar solo, dan lain sebagainya. Muzani, Ketua Panitia Pelaksana mengungkapkan kegiatan FLS2N merupakan kegiatan olah hati dan rasa, karena sebagaimana diketahui pendidikan bukan hanya berbicara akademik atau olah fikir saja, melainkan meliputi aspek-aspek non-akademik. Muzani melanjutkan, para pemenang setiap lomba dalam kegiatan ini akan menjadi utusan Provinsi Jambi dalam kegiatan yang sama di tingkat nasional nantinya. Pemacana lomba yaitu vokal dan tari berpasangan. Karena tahun 2014 yang lalu, vokal 23, dilanjutkan tahun 2014-2021, tahun 2013-23 di tingkat nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Rahmadrita mengungkapkan, dirinya berharap kegiatan FLS2N kali ini jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya. Bahkan tak tanggung-tanggung dirinya memiliki target. Putra-putri Jambi tidak hanya berprestasi di tingkat nasional, namun juga tingkat internasional. Dirinya meminta kepada seluruh peserta, agar sungguh-sungguh dalam menjalankan setiap perlombaan. Tahun ini, Festival Lomba Seni Siswa Nasional dapat mewakili Indonesia di ajang-ajang internasional.